e88 Max ya dinamo brushless harga kurang lebih berkisaran 350 sampai 400 ribuan e88 Max ya tiga dua satu take off oke enak banget ya oke Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel edy ekspresso dan kali ini kita akan bahas kembali sebuah RC drone yaitu ada sebuah drone e88 tapi kali ini edisi spesialnya kenapa kali ini adalah edisi spesial drone e88 Max ya yaitu upgrade-an terbaru dari drone e88 kali ini adalah versi upgrade-nya yaitu dengan menggunakan dinamo brushless kita kita akan tes terbang full test terbang kita akan tes semua fitur-fiturnya dan juga kita tes kameranya optical flow nya dan juga dinamo brushless nya oke jangan kemana-mana tetap di channel ini jadi ini dia drone e88 Max nya ya yang kita dapatkan di masih di lokal ya dengan harga kurang lebih berkisaran 350 sampai 400 ribuan itu kurang lebih ya bisa naik atau juga bisa turun di suatu saat nantinya dan sekarang kita akan langsung lihat aja apa aja yang kita dapatkan dalam satu paket ini ya ini dia dronenya ya ini drone remote ya lalu kita dapatkan baling-baling cadangan obeng dan juga kabel charger ya kabel charger lalu manual books lalu disini kita dapatkan ini kita pilih yang versi 2 baterai ya Oke biar kita puas untuk nyobanya di episode kali ini semuanya akan kita coba di hari ini Oke kita lihat remote-nya kayak gini ya remote-nya kayak gini masih model lama bentuknya bentuknya masih model lama tapi yang bagusnya disini yaitu tempat kameranya tempat handphone-nya di atas ya enggak dibawa lagi kalau dibawah dia agak repot ya untuk menggunakannya Oke lalu tombol seperti biasa ini di tengah ya berarti ini altitude hole ya untuk tombol di tengah gini berarti ini drone altitude hole lalu disini kita lihat tombol take-off dan landing naik dan turun yang ini tombol return ya untuk dronenya mundur balik ke posisi semula ini tombol speed ya gambar speedometer ya ini tombol speednya ini tombol trim kanan trim kiri trim depan trim belakang lalu disini ada tombol obstacle atau flip ya oke lalu di atas ini enggak ada tombol lagi di sini enggak ada lampu ledka lampu lednya enggak ada disini tapi disini lampu led indikatornya dan on off-nya disini tuh lampu lednya warna kuning ya Oke jadi yang diberikan pada fitur drone ini yaitu paling utama disini kita lihat dinamonya brushless ya kita lihat dinamonya brushless ini yang paling utama upgrade-an dari drone E88 Max ini perbedaan yang lama dengan yang baru dan yang setelah itu ada lagi disini ya ada optical flow-nya ini benar-benar aktif optical flow-nya untuk menahan keseimbangan ini drone ini optical flow ya lalu disini kita dengerin nah yang terbaru ini suaranya udah ada ya jadi drone ini udah ada suara kayak suara-suara drone MGX gitu ya Ayo kita hidupkan drone hai lalu itu taruh di tempat datar ya dronenya ya Hai taruh di tempat datar lalu kita hidupkan remote oke lihat lampunya masih kedip-kedip ya ini otomatis lampu di dronenya kedip-kedip juga ya Nah lalu kita kalibrasi ya kita kalibrasi dulu naik sekali untuk balik naik sekali turun sekali itu udah konek ya tapi kita harus kalibrasi giro selanjutnya kita kalibrasi giro kalibrasi giro-nya turun ambil lebih lebar nah itu ya untuk kalibrasi giro tiap drone wajib kalibrasi giro tapi beda drone beda cara kalibrasi giro-nya Oke sekarang langsung kita take off aja kita lihat dronenya ya gimana terbangnya ini posisi lagi nggak ada angin kita langsung test optical flow-nya dia stay atau enggak dia bisa menahan ketinggian atau enggak bisa menahan keseimbangan atau enggak take off nya caranya naik sekali itu start ya lalu kita naikkan ini baru dia dronenya naik kita take off ya 321 take off Oke enak banget ya kalau drone dinamo brushless itu enak banget terbangnya pokoknya sekarang semuanya rata-rata udah pakai drone udah pakai dinamo brushless ya rata-rata ya Oke kita lihat dulu dia apanya kita lihat dulu obstaclenya optical flow ya optical pening telat dulu optical flownya belum belum ngunci dia optical flow harus ini ya harus ada posisi yang pas ya untuk optical flownya hai 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 oke oke kita lihat dulu Oke mulai simbang ya Nah itu optical flow ya jadi nggak terlalu liar ya tapi kalau dia terbawa angin itu pasti terbawa angin optical flow tidak sekuat GPS ya tapi ini optical flownya lumayan ya lumayan dan sekarang ada angin dia lari-lari ya karena ada angin jadi optical flow optical flow tidak bisa menahan angin ya kalau angin terlalu kencang dia tetap lari juga Oke speednya kencang banget ya speednya kencang banget ini speed speed1 kayak gini pelannya kalau speed 1 kayaknya pelan kalau speed 1 kayaknya pelan kayak gini ya kalau speed 1 kalau speed 2 speed 2 kayak gini kalau speed 2 lumayan bisa lawan angin speed 2 speed 3, ini kita dekat dulu ya ini lawan angin, ini angin kencang banget nah ini speed 3 ini speed 3 kayak gini, itu lawan angin ini tiba-tiba angin kencang, tapi dia nyantai aja ya gak terbawa angin ya kalau drone yang lemah, pasti terbawa angin pada saat anginnya kencang ya oke oke, kita lalu lihat lagi oke, lihat tuh anginnya ya, lumayan kencang banget anginnya kita tes mainkan lagi ya, disini terbang lumayan enak terbang lumayan enak kita coba flip flip oke, tiba-tiba ada angin kalau ada angin tuh, kita agak susah main-mainnya ya walaupun ini kuat lawan angin tapi dia kayak liar gitu ya coba flip ya flip, kita lihat flipnya gimana nah ini lumayan angin kencang tapi dia bisa lawan angin ya untuk lawan angin dia tetap bisa kita coba tombol retrun ya saya coba tombol retrun tombol yang ada disini ya gimana dia, retrunnya mundur atau enggak oke, ditekan lama dia retrun ya oke, jadi dronenya ya kalau kita tekan lama kita lihat dari atas ya ini kalau kita tekan lama tombol retrunnya kita tekan tombol retrun dia akan mundur ya tekan lama ya tombol retrunnya tuh dronenya mundur 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 oke jadi kalau ditekan tombol retrun tapi dia enggak mundur ya dia malah ke sana ya retrunnya ke kiri ya bukan mundur ya oke, kita lihat speed dari atas ya kita lihat speed dari atas kita tes lagi ini mumpung enggak ada angin ya kita tes speednya speed 1 gini kita kanan-kiri dulu nah ini speed 1 agak lambat speed 1 agak pelan agak slow oke kita pindahin ke speed 2 speed 2 speed 2 agak lumayan tapi yang jelas kalau lawan angin speed 2 belum bisa ya speed 1 speed 2 enggak bisa oke speed 3 ini speed 3 nah ini speed 3 ini lawan angin tapi enggak masalah ya lawan angin dia tetap aja walau agak melambat sedikit nah ini speed 3 oke kita coba flip ya flip di atas oh enggak bisa ya baterai udah bunyi titit dia enggak bisa flip lagi kalau udah bunyi titit tapi kita ada baterai 1 lagi kita akan tes ini ya kita akan tes kita akan tes untuk ini ya kamera ya oke kita oke kita masuk ke aplikasi dulu ya kita masuk ke aplikasi lalu kita masuk ke wifi tekan aja wifi wifi oke kita hidupkan dulu drone nya lupa ya oke hidupkan drone nya kita oke ini ada flow sekian-sekian lalu kita masukkan aja flow sekian-sekian lalu kita masuk ke aplikasinya wifi cam ya nama aplikasinya wifi uav ya wifi uav oke udah masuk ya untuk aplikasinya udah masuk kita lihat dulu ngelag atau enggak untuk aplikasinya oke untuk aplikasi kita lihat dulu di bawah ya ini belum saya rekam belum saya foto ya ini kita lihat dulu di bawah posisinya kayak gini ini masih dari aplikasi langsung ya belum kita rekam belum kita apa-apain nanti kita akan coba kita rekam pada saat terbang dan juga nanti pada saat foto juga nanti pada saat terbang kita akan tes ini kita rekam disini ya ini masih rekaman dari aplikasi ya kita lihat dulu aplikasinya ternyata aplikasinya enggak ngelag ya aplikasinya bagus banyak drone-drone sekarang yang terbaru sekarang banyak aplikasinya ngelag-ngelag gitu ya oke dan ini aplikasinya masih bagus kita masih coba di bawah aplikasinya masih bagus-bagus aja dari posisi di bawah ya sebelum terbang ya masih bagus-bagus aja dan kameranya lumayan bagus dan warna-warnanya juga sesuai dengan warna asli ya topi saya warna biru jacket warna hitamnya jadi masih bagus untuk aplikasinya kita coba terbangkan pada saat terbang aplikasinya bagus atau enggak ya kita coba terbangkan aja langsung kita tes aplikasinya drone E88 Max ini kita coba lihat dulu aplikasinya ya kita start kita take off ya ngelag atau enggak oke aplikasi kita sambil tes aplikasi ya ngelag atau enggak drone-nya masih terbang aplikasinya masih berjalan bagus aplikasi masih berjalan bagus tuh ya drone-nya masih terbang-terbang aja dan aplikasi tidak ngelag ya aplikasinya bagus ya untuk drone E88 Max ini walaupun harganya murah walaupun tidak bisa pakai kamera naik turun dari remote tapi aplikasinya bagus lancar-lancar aja oke ternyata baterai drone kedua ini udah drop juga tapi kita langsung tes foto aja ya kita tes foto langsung kita tes ini dia hasil fotonya langsung aja semuanya ya ini dia hasil fotonya selamat menikmati selamat menikmati oke jadi itu detailnya hasil foto dan video drone E88 Max dan aplikasinya lumayan bagus ya oke jadi sekian untuk review kali ini tentang drone E88 Max mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya jangan lupa untuk bantu channel saya untuk klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel saya agar bisa membuatkan video-video terbaru untuk Anda semuanya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh